Di semesta membiru, dengarlah konta memanggilmu. Sama teman-teman artis lebih memilih dirumah saja atau berorganisasi fitnah atau fakta? Iya dirumah, apa dari dulu memang jarang bergaul? Saya memang dirumah, kalau saya keluar ya hanya kerja, terus ketemu temen ya makan-makan. Setelahnya itu, itu dirumah terus balik lagi. Dan sekarang full dirumah, maksudnya kalau tidak ada kerjaan, dirumah saja. Dan ke pasar ya. Di pasar mana sih sebenarnya sih? Ada, macam-macam di Alam Sutra, ada di... Oh ganti-ganti pasarnya? Iya, bukan ganti-ganti, yang deket rumah. Oh deket rumah. Pernah ada yang minta foto sama kamu waktu kamu lagi ke pasar? Ada. Kamu mau? Tapi aku yang ngambilin, kan kasihan bapaknya kan di belakang, jadi aku yang giniin. Ayo-ayo Mbak Zalvi gitu. Biar tahu ya angle-nya, biar tahu. Oke tetap. Vita atau fakta Dinner Candy, bahwa kalau kamu posting di Instagram, pasti kamu selalu ya. Karena kamu bilangnya anak perawan, anak perawan. Ada netizen-netizen yang kesel dan bilang, huh anak perawan tapi mukanya kok... Gak tahu. Gak tahu, gak pernah baca ya. Gak pernah baca. Oh gak pernah baca. Fitna atau fakta Uud, bahwa kamu itu pernah perang dingin sama Inul Daratista, karena kalian bersaing. Aduh goyang mana yang paling hits, fitna atau fakta? Oh, katanya. Fitna. Oh, fitna. Gak pernah tuh? Gak pernah. Goyang aku lebih oke. Gak pernah, gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Kalau perang dingin seolah lain? Gak, gak ada. Oh gak ada ya, oke. Fitna atau fakta? Uud lagi. Aku lagi. Bahwa suami kamu itu tipenya pendiem banget. Beda sama kamu yang cerewet ngomong melulu fitna atau fakta. 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 Oh fakta ya. Fakta. Ini pacarannya lama loh, dideketin dari 2011, 2013. Enggak, 2011 beliaunya ngincer aku. Oh ngincer. Tapi 2013 dia itu langsung deketin, terus 2014 melamar, 2015 menikah. Oh cepet ya. Jarang pacaran, gak pernah. Waktu dideketin kenapa kamu nya ini? Belum sadar kalau dideketin atau gimana? Apanya sih. Ah, 2011 diincer? Oh iya, taunya dari mamanya. Waktu itu kan aku ngisi di acara trans 7. Dia bilang, mah cewek ini gak pernah bilang aku cantik. Dia bilang, mah cewek ini ayu ya gitu. Aku bisa gak dapetin dia, katanya gitu. Oh udah dari? Belum kenal itu. Oh belum kenal itu. Terus kata mamanya, ah dia kan artis. Gitu loh. Maksudnya kan biasa lah ya. Gitu. Ya sudah lah. Mungkin jodohnya. Oh. Padahal aku takut. Aku dulu tuh mohon maaf. Sering banget melanggar jalanan. Terus ditilang. Oh banyak melanggar lalu lintang. Itu dulu. Itu dulu. Kalau sekarang. Tapi aku minta maaf loh. Tapi kak, aku kalau kena itu. Aku selalu bilang gini. Sering banget kak dulu kak. Jamannya tuh. Pak maaf ya pak. Aku salah pak. Aku nerobos. Aku mau syuting pak. Maaf banget gitu kan. Terus dia bilang katanya. Terus aku bercanda gini. Pak polisi nanti saya sebut dia namanya. Kalau saya syuting. Langsung dia. Ya udah hati-hati ya. Bahwa lain kali jangan dilanggar lagi. Langgar lagi. Oh. Kalau sekarang dia sudah tidak pernah melanggar lalu lintas. Ya kan. Enggak maksudnya. Sadar diri ya. Karena dia sudah merobos hatinya pak polisi yang dinikahi. Oke. Kita akan balik tetap di Ruby. Now. See ya. Bye. Oke pemirsa hari ini kita belajar banyak hal. Salah satunya adalah jangan melanggar ya. Jangan melanggar aturan. Ya nanti dibegukan rekeningnya. Iya. Oke. Terima kasih buat dijarakan ini Sudari. Terima kasih Uud Sudari. Terima kasih buat anda semua. Jangan lupa sini sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rumpi. Nanti. Dan ini Uud dengan kamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.